Terima kasih telah menonton! Tuh, mana susah banget lagi dah. Tuh, Tuhan, Pak Sirkiti. Asik, Pak Sirkiti. Jangan bagian takut-takut, gue angin. Ah, kagak-kagak aja. Kopi belum, abis udah tumpah di gajuk. Eh, Chelsea, siapa tuh? Hei! Siapa kamu? Ngapain kamu masuk ke area sadiwati? Kamu mengintip ya? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, santriwati baru. Santai lagi di pantai. Selau lagi di bosku. Neku, kasih tau dulu. Aku tuh Lukman, bukan mau ngintip. Aku tuh mau. Apa ya? Aduh, aduh, aduh. Eh, kalian berdua. Kalian tau gak aku mau ngapain? Kok malah balik nanya kita sih? Alosan yang kamu. Ayo teman-teman, ini ada orang nih. Tolong! Aku tuh mau ngintip sama kamu malik. Aku tuh Lukman. Apaan sih, gak jelas? Jangan bergerak! Aku bukan balik, aku Lukman! Kalian semua sungguh terlalu! Woi, mau kemana, kejar, kejar! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ustaz Musa sama pesri kita ini pada mau kemana? Ini kita mau cari Haikal sama Dorot. Mereka keluar dari pesawat kusatren tanpa izin. Loh, emang mereka berdua kemana, Ustaz? Biasa, Ustaz. Tuh, keluar tanpa izin. Saya dikanggalin. Iya. Sepertinya mereka mau ikutan cari Lukman. Cuma caranya salah. Ya Allah. Ya udah, kalau gitu saya ikut ya, Ustaz. Eh, jangan! Jangan! Jangan, nanti mobilnya sempit. Maksud saya gini, kan pas Rikiti ikut sama saya naik mobil untuk mencari mereka. Otomatis kan penduduk pesawatnya nggak ada yang jaga. Iya. Nah, Ustaz jaga di depan pakai baju serikiti. Loh, jadi pakai baju serikiti sih? Baju saya kemana? Jangan, jangan pakai baju serikiti. Pakai baju gini aja. Nanti kalau ada yang masuk, disambut sama Ustaz Ridwan. Fahim tuh? Fahim, nah. Eh! Apa? Jadi Haikal sama Dorot keluar dari gerbang Kunanta? Kalau gitu, kita harus cari Lukman. Caranya gimana? Caranya gini. Kita ikut naik mobilnya Kiayamin. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. 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 Pas saat Pam lagi ngomongin apa kok kayak serius banget? Ini kan Haikal, Dodot, keluar dari penduk pesantren tanpa izin. Begitu pula kan Lukman hilang. Jadi, saya sama Pas Rikiti itu mau cari pakai mobil. Betul. Kalau misalkan Ustaz Anuyu mau ikut, ih boleh banget. Sekalian kita piknik, makan-makan, apa segala macem. Kita ngobrol-ngobrol, lihat matahari terbenam, apa segala macem. Ustaz. Ustaz Musa, ini Ustaz mau piknik atau mau cari Haikal sama Dodot dan Lukman? Dua-duanya? Enggak. Saya mau cari Lukman aja sama Haikal sama Dodot. Oh iya. Ya udah deh kalau gitu saya ke mobil dulu ya. Saya mau langsung berangkat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada daya dan upaya, melainkan pertolongan Allah SWT. Amin. Alhamdulillah. MohenLook! MohenNo7! MohenIf Rosario! MohenI! Mohen brains! RahimThank you Christina! mana tuh orangnya tuh? Jangan-jangan dia masukkan longgur lagi. mana mungkin? Ya udah ayo kita berpincar aja. Ayo 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 ayo. Ayo! Nah, pasti kalau Lukman ngumpet di sini aman. Gak ada yang tau. Pas Rikiti, kira-kira menurut pas Rikiti, jalan mana nih yang cocok dilalui sama mobil boks? Kasih saya untuk berpikir sejenak. Gimana kalau kita ke pasar aja? Soalnya kan mobil boksnya itu ngedropnya dari pasar. Terus biasanya mobil boksnya itu, biasa berhenti di parkiran, apa langsung di depan agennya? Ya, langsung di depan agen dong, Ustadz. Kan lebih deket. Ulala, bener juga Pas Rikiti. Pengetahuan Pas Rikiti itu luas seluas planet Jupiter. Dan sedalam samudera Hindia. Saya bangga sama Pas Rikiti. Amazing. Waduh, bagus apanya, Ustadz. Saya belum ngomong. Belum ngomong? Belum. Terus, yang jawab siapa dong? Ustadz. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Waduh. Ustadz. Gila. Gila. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Bilang-bilang. Diam-diam aja. Kita jalan lagi ya. Ulala. Eh, kalian ngapain di sini? Masuk, bilang-bilang lagi. Jauh. Eh, ini tuh usah dari orang tua. Kau usah-usah sama Pas Rikiti. Betul. Kalian ini bener-bener keterlaluan. Turun, turun, turun. Eh, Ustadz. Jangan disuruh turun. Kalian turunin di sini. Kita hilang di jalan. Nggak bisa berabe. Bisa dua kali nyari bocah kita nanti. Astaga. Kalian boleh ikut. Tapi jangan macem-macem. Jangan banyak tingkah. Duduk yang rapi. Diem. Tutup mulutnya. Kalau perlu di lamban. Iya, Pak Ustadz. Kita janji. Eh, baru. Satu lagi. Kalian harus bantu cari Lukman. Pokoknya sepanjang jalan. Kalian lihat kanan-kiri. 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 Bawah. Bawah. Oke. Kalau ada Lukman, langsung bilang. Berhenti. Kita bawa Lukman. Pahim, Tum? Pahim. Nah, ingat beba itu. Aduh, aja bocah ya. Bener. Aduh, belum ketemu. Dua nongol. Aduh. Aduh. Apakah ikut-ikut lagi? Iya. Kan agak ngomong-ngomong, Ustadz. Iya. Perkembangan santrin kita. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Sekarang banyak kebanjuan sekali. Santrinya ini. Lebih. Ya, lebih maju lagi. Apalagi dari sekitar sih. Masuk. Jadi mana-mana. Se-Indonesia ada. Alhamdulillah. Ustadz. Bagaimana kalau meja itu yang kita pakai? Yang di dalam? Ya. Oke, ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Kali. Hati-hati. Bisa. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Biki bangun. Assalamualaikum. Bangun. Astaghfirullahaladzim. Bangun. Baru, 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 Baru. Eh, kamu siapa? Wah! Ustaz! Ustaz? Iya. Aduh, 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 aduh. Tuh kan. Sandrinya aja baru. Ponduknya aja baru. Ustaznya aja baru. Nanti ulokannya baru. Aduh, 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 aduh. Itu mana? Kamu bukan santri sini ya? Bukan. Ya jelas iyalah. Saya tuh jadi santri. Pesantrenmu nantar. Emang? Posat Musa, posat Ripuan, posat Mentar ada di mana tuh? Saya kangen banget. Itu mana-mana semua terlalu. Dek, kamu santri-pesantren di mana? Kun Anta, Bapak. Masya Allah. Jadi, kamu santri di pesantren Kun Anta ya? Iya. Itu pesantren. Udah gini aja. Nanti kami antar kamu pulang ke pesantren Kun Anta. Ya, mau ya? Pulang ke mana? Ke pesantren Kun Anta. Ya, ini pesantren Baitu Salam. Bukan Kun Anta. Baitu Salam. Eh, sini 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 sini. Ustadz. Ustadz. Ya. Kalau kata saya, si Dodot sama si Haikal emang gak bakalan ada di sini. Itu dia. Sebentar, sebentar Mas Rikiti. Nah, Sobri, Indra. Kalian dengarkan ucapan Ustadz Musa yang mulia dasar ini baik-baik. Ya. Dengerin. Sekarang, Pak Sri Kiti dengan Ustadz Musa ini akan mencari Haikal dan juga Dodot. Ya. Bersama kalian juga. Ya. Ingat, kalian harus tetap berada di samping kanan, di samping kiri, depan, maupun belakang Ustadz Musa dan juga Pak Sri Kiti. Iya. Kalau kalian capek atau lelah atau ngantuk, pusing dan lain sebagainya, silahkan kalian kembali ke mobil yang sudah kita parkir di depan agen tadi. Tuh. Aintum? Pahina. Alhamdulillah. Sekarang, kita langsung aja mencari Haikal dan juga Dodot. Hei, 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 hei. Halo. Sepanjang. Halo. Sipu Cah. Maju, 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 maju. Eh, mau kemana? Mau kemana? Mau kabur ya? Hah? Hmm. Ingat tadi dong. Kamu baru diomongin sama Ustadz Musa yang mulai ada santun. Kalian harus selalu berada di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang. Ustadz Musa dan Pak Sri Kiti. Enggak paham-paham. Bocah ya. Tau nih. Udah, Pak Sri Kiti. Tolong lihatin mereka ya. Saya mau tanya-tanya dulu nih. Iya, dimana-mana. Gak.. Ma.. Pak.. Saya minta.. moi-兄. Mak.. mahu.. 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 mahuシ outside. Habu, biadu, biadu. Waduh, saya nggak ngeliat Pak Ustadz. Ya, iya, nggak apa-apa. Eh, saya mau tanya sama Bapak. Bapak lihat anak kecil nggak yang pakai bajunya itu koko putih sama selana hitam? Nggak liat? Oh, di sini pasir gitu. He he he. Nah ini untuk lebih meyakinkan Pak ya. Ya. Kurang lebih tingginya segini Pak. Ya, ini, nah. Ya, pakai pagi hitam putih. Satu rambutnya keriting. Iya, lurus. Lihat nggak, Pak? Kalau nggak gitu sih, banyak di sini. Wujuk usia, ditanya melenggut. Iya juga sih. Mungkin ya nggak tau karena banyak anak di sini yang kecil. Bisa begitu juga. Cari sebesarnya yuk. Aduh! 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 Bule? Bule? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat assalamualaikum waalaikumsalam nah ini dia nih pesantren kunanta yang tercinta iya makanya ustad ustad ngantarin kamu kesini karena ini pesantren kamu kunanta nah ini nih ya Allah lukman kamu kemana aja hari ini sampai-sampai kamu diantar sama ustad nafis terus sama ustad hassan dari Pondok Pesantren Baitu Salam tadi saya ngapain ya pak ustad saya lupa pak ustad yaudah kamu sekarang masuk dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maklum ustad ustad dulu aja ustad bener nih ini pesantren kunanta bukan pesantren Baitu Salam lukman iya bener ini Pondok Pesantren Kunanta kan ada ustad Ritwan iya iya kalau bener ini pesantren kunanta berarti ada Subri sama Indra dong ya ada dong lukman wabarakatuh wabarakatuh ada 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 Terima kasih.